Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawadah Amma ba'du ikhwani fila rahimani Wa rahimakumullah InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Pelajaran Bahasa Arab kita Membaca dan menerjemahkan Kutipan kitab Dan materi kita Masih diambil dari buku ini Buku Latihan Baca Arab Gundul Untuk memula Belajar membaca dan menerjemahkan Rangkaian kata, cerita pendek, kutipan kitab Dan risalah ringkas Kita ambil bagian kutipan kitabnya Dan seperti biasa ya Antum baca dulu Tulisan ini Baca dan terjemahkan Setelah itu baru Antum simak video ini Sampai selesai Dan sekarang kita akan bahas ya Cara bacanya Anwa'un Anwa'un Ibadati Kasiratun Anwa'un Ini jamak taksir dari Nau'un Jamak taksir dari Nau'un Nau itu artinya macam Nau'un Jamaknya Anwa'un Macam-macam Al-ibadati ibadah Kasih rotun Banyak Macam-macam ibadah itu Atau jenis-jenis ibadah Ada banyak ya Minha'un Minha'un Di antaranya Di antara macam-macam ibadah ini Di antara macam-macam ibadah ini adalah Ad-du'a'u Ya berdo'a Wal-khawfu Rasa takut Wattawakulu Wattawakulu Ya bertawakal Ya bersetara diri kepada Allah Kemudian Dan berzikir Dan berzikir Dan berbakti kepada kedua orang tua Dan selainnya Selain dari macam-macam ibadah yang telah disebutkan ini Ya demikian ya Cara membaca dan menerjemahkannya Kemudian Kita jelaskan ya Posisi katanya Anwa' disini Muptada Sekaligus mudob Al-ibadah Ini khobarnya Muptada Sekaligus mudob Al-ibadah Muptafilai Kasih rotun Ini khobarnya Ya Kemudian kalimat baru Minha Minha ini syibhul jumlah Yang berposisi Sebagai Khobar Muqaddam Ya Kemudian Ad-du'a ini Muptada Muakhhar Ya Kalimatnya Maksudnya disini Minha Min anwa' Ibadati Dan diantara macam-macam ibadah itu adalah Ad-du'a Ad-du'a berarti disini Ya Min huruf jar Hak Tamir Mutasil Ya Masbuk bihar Biljar Dan susunan minha Syibhul jumlah Inilah Khobar muqaddam Ad-du'a Muptada muakhhar Ya Kemudian Wal-khawfu Al-khawfu Wah ini kan Huruf Al-khawfu Ma'atuf Kepada Ad-du'a Ya Kemudian Yang ini penjelasannya Ya Watawakul Sama dengan ini Ya Semuanya ini Ma'atuf Ya Ma'atuf Ini juga Ma'atuf Sekaligus Mudhaf Kalau ini Kemudian ini Mudhaf Kepada Ini Ya Muptada muakhhar Sekaligus Mudhaf Domir Mutasil Sebagai Mudhaf Ilai Ini Domir Mutasil Mudhaf Ilai Ya Insyaallah Ini masih Mudah ya Cara bacanya Semoga Bermanfaat